Oke ya, saya ulangi lagi dari awal Jadi, integral itu adalah kebalikan dari diferensial Dimana integral 2x itu adalah x kuadrat Oke, integral 2x sama dengan x kuadrat Nah, integral dari 2x pangkat 3 adalah 2 per 4 x pangkat 4 Oke, sama dengan setengah x pangkat 4 Integral 3x pangkat 5 berarti 3 per 6 dari mana? 6 itu dapatnya dari 5 plus 1 Dari sini ke sini Oke ya Jadi, 3x pangkat 5 kalau di integral itu berapa? Jadi, caranya 3 3 ini dari sini, bilangan 3 ini Dibagi, pangkatnya ini ditambah 1 Pangkatnya ini ditambah 1 Tambah 1, maka ditaruh di bawahnya Jadi, 3 per 6 x pangkat 6 Oke Dengan setengah x pangkat 6 Ya, integral dasarnya ini Cuma mengulang ini Kalau sudah tahu ini, maka Kita akan aplikasikan terhadap Soal Ini soal UTS kemarin ya Saya review soal UTS kemarin Saya zoom Oke Ini soal UTS yang kemarin Kelihatan kan? Tuh, soal ujian tengah semester Matematika semester 5 integral Nah Integral 5x dx Ya Integral 5x dx Adalah Jawabannya pasti 5-nya ini dibagi dengan x pangkat Eh, dibagi dengan 2 ya Karena x-nya ini pangkat 1 Ditambah 1 Benar 1 ditambah 1 2 Berarti 5 per 2 x pangkat 2 Harusnya jawabannya itu Coba kita lihat nomor 1 Jawabannya apa Oh ya 5 per 2 ini ya 5 per 2 x pangkat 2 Plus c Jangan lupa Plus c Jadi setiap integral Integral Tdx ya Biasanya seperti itu Integral tdx Maka ada plus c Di belakangnya Ya Karena c Kita tidak tahu berapa Tapi Cara gampangnya Tidak usah dirawakan Plus c itu Intinya yang Ini Yang depannya 5 per 2 ya Oke Kalau yang b 4 per x pangkat 7 dx Ya ini Rada repot ini 4 per x pangkat 7 Ya pasti plus c Mbak Wiwi Benar Pasti plus c Jadi nanti Kalau di hujan Tidak perlu khawatir Plus c nya itu Ada atau tidak Biasanya Pasti ditulis semua Tidak usah Dipikirkan itu Pasti ada Plus c nya semua Yang paling penting Bagaimana Nilai ini Di integralkan Seperti itu ya Ya selamat datang semuanya Yang barusan hadir Terima kasih Sudah menyempatkan hadir Semoga langsung Bergabung aja ya Ya ini Oke yang nomor 24 Per x pangkat 7 dx Nah kalau ini Seperti apa x per 7 Jadi Usahakan X pangkat Yang posisinya Sebagai penyebut Seperti ini Dihilangkan Dijadikan Pembilang semua Jangan ada Pembilang dan penyebut Jangan ada pecahan Seperti ini Karena susah Menintegralkannya Maka caranya adalah Nah ini Kalau Per Itu berarti Pangkatnya negatif ya Jadi kalau saya punya Ini 4 Per 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 x pangkat 7 dx ya X per 7 X pangkat 7 nya Saya Keluarkan menjadi Pembilang Berarti X pangkat Min 7 Ini ya Coba Dilihat Ini Jadi ini ya Oke X pangkat 7 Jadi min Ya X pangkat 7 Jadi min X Min X pangkat Min 7 Berarti Berarti jadi Integral 4 x Pangkat Min 7 Ya betul Mbak Amini Karena dari penyebut Ke pembilang Itu Pangkatnya dikasih Minus Gitu ya Jadi 4 Per Min 7 Ditambah 1 Kan ya Tadi kan Terinya seperti itu ya Pangkatnya ditambah 1 Berarti Min 7 Ditambah 1 Min 6 Ya Jangan Jangan jadi 8 Nanti ya Ini min Bukan Bukan 7 Tapi min 7 Min 7 Plus 1 Jadi 6 4 Per 6 X pangkat Min 7 Tambah 1 6 Berarti 4 Per Min 6 X pangkat Min 6 Plus C Jadi Min 2 Per 3 X pangkat Min 6 Plus C Ya Sama Teorinya Cuma Seperti itu Cuma Dimodifikasi Bagaimana Itu lebih gampang Eh Lebih susah Ya Betul Mbak I Sekali lagi Sekali lagi Kalau saya punya Saya geser Bapannya Seperti Sini ya Jika Jika Kok kecil ya Saya besarkan Saya besarkan Jika Jika Kalau Dari Penyebut Penyebut Eh Bukan ini Dari Penyebut Menjadi Hilang Maka Pangkatnya Berganti Tanda Menjadi Minus Ya Jika Jika Dari Penyebut Menjadi Pembilang Maka Pakannya Menjadi Minus Jadi Kalau Saya Punya 1 Per X Pangkat 8 Maka Sama Dengan X Pangkat Min 8 Ini Sama Sebenarnya Pangkat Minus Ini Adalah Seper Adalah Seper X Ya Pangkat Minus Ini Menandakan Dia itu Penyebut Bukan Pembilang Seperti Itu Oke Ada Yang Tanyakan Lagi Apa Kalau Gini Seper X Pangkat 3 Berarti X Pangkat Min 3 Ya Sudah Intinya Kalau Pangkatnya Minus Itu Bentuk Aslinya Adalah Penyebut Oke Kita sudah Mengerjakan Yang A Dan B Maka Yang C Yang C Nah Ini 4 Per 3 X Pangkat Sepert 3 4 Per 3 X Pangkat Sepert 3 Ya Teorinya Sama Lagi-lagi Sama Jadi Angka Yang Di Depan Dari X Min 8 Yang Mana Mbak Ini Yang Tadi Yang Tadi Jawabannya Yang Dibat Bot Sebentar Sebentar Saya Jawab Bawa WIW Dulu Ya Ini Ini Saya Cuma Contohkan Yang Ini Cuma Contoh Aja Yang Tadi Bahasan Ya Terus Sama Tadi Yang Tanya Mbak Santi Kalau Yang Tadi Itu Bilangan Yang Atas Bukan Angka 1 Oh Bukan Angka 1 Gimana 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 Oh Jadi Gini Loh Mbak Jadi Seperti Ini Gini Ya Saya Garis Ya Jadi Kalau Yang Dimasuk Mbak Santi Itu Gini Pasti Mungkin Yang dimasuk Mbak Santi Itu 2 Per X Pangkat 5 Gini Ya Ini Gimana Kalau 2 Pak Nah Inti 2 Per X Per X Pangkat 5 Ini Kan Sama Dengan Per X Pangkat 5 Ya Kan Dikali 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 2 Ya kan Berarti Ini Itu Kan Sama Dengan 2 2 2 2 2 Tetap kan 2 Tidak Berubah kan X Pangkat Minimanya Berarti 2 X Pangkat Minimanya Ya Sama Jadi 1 Atau Disini Kan Harusnya Ada 1 Ya Disini Ada 1 1 1 Gini Karena 1 Kan Tidak Perlu Saya Tulis Ya Karena 1 Tidak Perlu Saya Tulis Jadi Saya Hilangkan X Saja Gitu Ya Intinya Seperti Ini Oke Mbak Santi Terjawab Siapa Lagi Mami Ini Kalau X Nya Min 8 Gimana Pak Ya Ini Tadi Oh X Min 8 Oh Maksudnya Pangkatnya Min 8 Tidak Pangkat Min Itu Pangkat Min Itu Artinya Bentuknya Seper Jadi Ini Bukan Antara Kalau Ininya Min Gimana Pak Bukan Cuman Bentuknya Itu Kalau Min Kalau Pangkatnya Gini Tidak Ada Saya Jawab Gini Tidak Ada Gitu Ini Pasti Kalau Sebagai Penyebut Gini Seper X Pangkat 8 Tidak Mungkin Seper X Pangkat Min 8 Gitu Karena Pangkat Min Ini Artinya Adalah Dia Berada Di Bawah Posisinya Ini Jadi Kalau Mbaknya Lihat Ada Pangkat Min Gini X Pangkat Min 8 X Pangkat Min 3 X Pangkat Min 5 Ini Aslinya Posisinya Adalah Di bawah Sebagai Penyebut Jadi Cuman Seperti Itu Aja Oke Kita Kembali Ke Soal Mana Tadi Ini Kalau Soal Yang C 4 Per 3 X Pangkat Sepert 3 4 Per 3 X Pangkat Sepert 3 Jadi 4 Per 3 Ini Adalah Bilangan Yang Ada Di Depannya X Bukan Dipisa Pisa Lagi 4 Per 3 Itu Bilangan Yang Di Depannya X Dan X Sendiri X Pangkat Sepert 3 Mau Pangkat Sepert 5 Sepert 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 100 Tidak Masalah Tidak Usah Dibikin Susah Jadi Ini Terdiri Dari Tiga Bagian Pasti Ada Angka Di Depannya X Kemudian X Pangkat Berapa Sudah Cuman Seperti Itu Saja Oke Yang Nambah Riri X Pangkat 4 Per 3 Oke Kita Lihat Jadi 4 Per 3 X Pangkat Sepert 3 Teorinya Angka Di Depannya X Dibagi Dengan Pangkat Yang Sudah Ditambah 1 Ya Pangkatnya Berapa Sini Sepertiga Sepertiga Kalau Ditambah 1 Hasilnya 4 Per Tiga Kenapa 4 Per Tiga Satu Itu Kan 3 Per Tiga Jadi Kalau Saya Tuliskan O Pertama Konsen Adalah Pangkat Dari X Pangkat Dari X Berapa Sepertiga Sepertiga Ditambah 1 Sama Dengan 4 Per 3 Ya Paham Sepertiga Ditambah 1 Hasilnya 4 Per 3 Nah Berarti 4 Per 3 Dibagi Dengan Sepertiga Ditambah 1 Pangkatnya Juga Sepertiga Ditambah 1 Plus C Jadi 4 Per 3 Dibagi 4 Per 3 1 1 Tidak Usah Ditulis Dihilangkan Tinggal X Pangkat 4 Per 3 Plus C Bariri X Pangkat 4 Per 3 Plus J Ya Betul Atau 1 1 Per 3 Ya Tergantung Nanti Di Pilihan Gandanya Ditulisnya Berapa 4 Per 3 Atau 1 1 Per 3 Ya Ini Dasarnya Ini Nomor 1 Ini adalah Dasar Dari Integral Kalau Sudah Bisa Ini Nanti Pasti Bisa Mengerjakan Soal Soal Yang Tinggal Modifikasi Aja Oke Ada Yang Tanyakan Nomor Kalau Tidak Ada Saya Lanjutkan Ke Yang Nomor 2 Ya Integral Itu Sebenarnya Gampang Teorinya Cuman Ini Cuman Ini Cuman Nanti Ada Modifikasi Modifikasi Jadi Gimana Kita Men Integralkan Oke Saya Lanjut Nomor 2 Ini Sebenarnya Sudah Dikerjakan Kemarin Waktu TS Cuman Saya Review Aja Oke Tentukan Hasil Integral Berikut Ini Yang A Dulu Mungkin Ada Yang Bisa Jawab Oh Pak Kok Susah Pak Ini Gimana Ini Maksudnya Kok Meruat Kayak Gini Tenang Tidak Usah Dibikin Susah Kalau Ada X Double Seperti Ini Kalau Ada X Double Gini Ini Ada X Pangkat 1 Eh X Nggak Ada Pangkat 1 Ini Ada X Juga Maka Ini Digabung Dulu Karena Ini Di Dalam Kurung Maka Cluenya Adalah Cluenya Ini Dimasukkan Sini Dikalikan Dikalikan Satu Satu Ini sama Ini Oke 2X Dikali 2 per X Dulu Kemudian 2X Dikali Satu Jadikan Nanti Simple X Tidak 2 Seperti Ini Tapi X Satu Oke Maka Coba Mengerjakan Dulu Kalau Sudah Dikalikan Nanti Pasti Sama Dengan Nomor 1 Nomor 2 Ini Sama Dengan Nomor 1 Cuman Ini Terpisah Dikalikan Dulu X Coba Ini Ada yang Jawab Nggak Mbak Liri 4X 4X Min X Eh Mana Oh 4X Per X Nah X per X Itu kan Hilang Mbak Mbak Riri Dan Mbak W Tujuan Mengalihkan Ini kan DX Per X Berarti Kan Hilang Nah Berarti Kalau 2X Dikali Ini Saya kasih Kelu Disini 2X 2X Dikali Titik Ini Dikali Artinya 2 Per X Maka Hasilnya Adalah X Dan X Ini Hilang Berarti Tinggal 4 Ya Tinggal 4 Karena X Ini Saya coret Gini Tinggal 4 Nah Yang 2X Dikali 1 Berarti 1 Berarti Ini Kalau Dikeluarkan Adalah Saya tulis Disini Maka 4 Min 2 X Nah Sudah Ada clue kan 4 Min 2X DX 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 Udah integralnya berapa? Gampang tuh Sementara saya ambil minum dulu 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 Sitara saya ambil minum dulu Saya ambil minum Mick selamat menikmati 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 jadi x kwadrat yang di depan jadi min x kwadrat plus 4x ya bukan 4x min x kwadrat gitu 1 dulu saya jawab mbak Santi dulu 4x dari mana? 4x itu dari sini mbak 4 ini kalau di integralkan tinggal di integralkan tinggal ditambahkan tinggal dikasih x ini jadi ini kan 4 x jadi 4 x misalnya saya punya angkanya 3 ya 3x kalau di integralkan gitu saya punya angkanya 2x itu saya punya angkanya 5 x saya punya angkanya 5 ya 5x gitu X yang pangkatnya lebih tinggi Itu taruh di depan Karena di pilihan ganda Pasti pilihannya seperti ini Tidak ada 4X min X kuadrat Seperti itu Nanti mbak Riri kebingungan Mencarinya ya X yang pangkatnya lebih tinggi Taruh di depan Jadi dari paling tinggi Lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah Paling rendah yang paling takang Ya bener Pangkatnya paling banyak Oke siapa lagi tadi Mbak Mini awalnya 4 dari mana 4 dari mana ini mbak Kan tadi saya punya 2X Kalikan 2 per X min 1 DX Ya Ini saya kalikan 2X Tak kalikan 2 per X Jadi 4X 2X kali 2 berapa? 4X Terus masih ada per X kan 4X per X X dibagi X hilang X-nya hilang kan Jadi 1 Jadi tinggal 4 Ya toh Ini ke sini kan Gitu Ya bener Ini saya kasih panah merah 4X per X Jadi tinggal 4 Jadi tinggal 4 2X Ya tetap 2X ya Nanti dinegralkan baru jadi X kuadrat Oke Itu nomor 2A Oh ini aja lupa semua Gini loh Ayo ini yang B Tadi saya sudah sempat buka jawabannya loh Yang B Yang B Ayo berapa yang B jawabannya Bener Corat gak masalah Sekarang saya yang penting jawabannya Kan sudah review-review aja ya Sudah review-review aja Jadi kalau membahas-bahas gini Yang penting jawabannya bener Corat KB Nomor E Lo salah lah Berarti Eh nomor B Nomor B Ini nih B B B B B Coba dikerjakan Ini saya kasih waktu yang paling lama Dari hari ini Tidak apa-apa Puas-puasin hari ini Yang B sama kayak yang A Caranya adalah Ini gini Ini kan ada kuadratnya mbak Ya ada kuadratnya Karena ada kuadratnya Maka ini harus dihilangkan dulu Dihilangkan dulu Caranya bagaimana Ya Dikalikan Dikuadratkan Ini dikuadratkan Nah Gimana caranya sih pak Menguadratkan pak Nah begini Panjang pak Jawabannya Caranya yang panjang Jawabannya pendek kok Jawabannya pendek Oke Tak basah ya Tak basah ya Tak basah ya Sini Wah itu mbak piwi tuh Wah bener-bener Wih bener ya Wih bener-bener ya Ya betul Mbak Wiwi ini jago nih sudah Oke kalau alhamdulillah kalau sudah ingat ya Oke saya tidak Saya tidak membahas bagaimana cara menguadratkan ini Saya cuma membahas bagaimana mengintegralkan ini ya Jadi gini Yang di dalam korong ini Kan ada kuadratnya Kuadratnya dihilangkan dulu dengan cara ya dikalikan Ini dikuadratkan biar hilang kuadratnya Jadinya seperti ini X kuadrat min 4 Nah itu sudah tulis mbak Wiwi X kuadrat min 4 X dikuadratkan Berarti X kuadrat min 4 X dikali X kuadrat min 4 X Seperti yang ditulis mbak Wiwi Berikut Hasilnya adalah X pangkat 4 Min 8 X pangkat 3 Plus 6 X kuadrat Ya hasilnya ini dari pengkuadratan Nah karena X nya ini di bawah Seperti yang tadi saya bilang Sebagai penyebut Maka saya ingin ini jadi pembilang Maka pangkatnya dikasih Min jadi min ya Jadi min 1 Tuh sudah sejajar Nah sudah sejajar seperti ini Nah ini X nya ada di luar kan Ada di luar ada dalam Wah tidak bisa Ini harus jadi 1 seperti nomor A tadi Maka digalikan satu-satu Ini digalikan ini Kemudian ini digalikan yang tengah Ini digalikan yang paling belakang Digalikan satu-satu seperti yang nomor A Maka hasilnya adalah ini X pangkat 3 min 8 X kuadrat plus 6 X DX Kalau sudah seperti ini Ya tinggal diintegralkan X pangkat 3 diintegral jadi 1 per 4 X pangkat 4 4 x 4 dari mana Ya ini depannya X kan 1 Nah ada angkanya ini kan 1 Berarti 1 dibagi 4 4 nya karena 3 ditambah 1 Ya tuh Ini 8 Berarti 8 per 3 Ini kan 2 2 plus 1 3 ya 16 per 2 Plus C Wess Ini hasilnya Ini soal UTS kemarin Saya cuma review aja Biar ingat Lagi Ingat lagi Ingat lagi Oke ada yang tanya kan Nah ini nomor 2 tadi sudah ya Saya mau lanjut nomor 3 Kalau gitu Ini kebesaran dikit Nah ini nomor 3 Nomor 3 ini sebenarnya Apa ya Ya Jarang keluar sih Diulas Tiba ini jarang Yang sering keluar nanti Nomor 5 Eh Nomor apa ya Sebentar Oh iya Nomor 5 ini yang sering keluar nanti Nomor 3 ini jarang Tapi gak apa-apa Yang penting Ini dasarnya Oke Tentukan persamaan kurva Yang memiliki geradian berikut D per dx Sama dengan 3 x kuadrat Min 4 x Dan melalui titik 3,6 Ini beda lagi Ini beda lagi Tapi intinya sama Teori dasarnya itu harus dikuasai Nomor 1 dan 2 ini adalah teori dasar Untuk mengerjakan nomor 3,4, dan 5 Kalau nomor 1 dan 2 tidak bisa Saya pastikan nomor 3,4,5 juga gak bisa Itu ya Jadi Dimatangkan betul nomor 1 dan 2 ini Oke ya nomor 3 Jawabannya seperti apa Ini sudah saya jawab Oh iya Oke Tadi kan soalnya d per dx Sama dengan 3 x kuadrat Min 4 x Melalui 3 ke kanan Saya integralkan ya 3 x kuadrat Min 4 x Di integralkan Jadi 3 per 3 x Pangkat 3 Min 4 per 2 x Pangkat 2 Atau x kuadrat Plus C Menjadi x Pangkat 3 Min 2 x kuadrat Plus C Teori biasa kan Mengintegralkan dari sini ke sini Biasa kayak tadi sudah diajarkan ya Nah sekarang Men substitusi x dan y nya X nya 3 Y nya 6 Maka Dimasukkan Y nya 6 kan 6 sama dengan Ini kan x pangkat 3 X nya diganti 3 Berarti 3 pangkat 3 Min 2 Dikali 3 Pangkat 2 Plus C Dimasukkan Dikuadrat Dihitung Ketemu C nya sama dengan Min 3 Ini perhitungan biasa ya 6 nya nanti dimasukkan sini C nya dapat berapa ya Ini perhitungan biasa Ketemu C nya Min 3 Nah kalau sudah seperti ini Ya sudah Kita kan sudah punya persamaan yang ini Eh Ini Kita cuma butuh C ini berapa Nyeri C itu Dimasukkan X dan Y nya Ketemu C nya Min 3 Ya sudah ditulis ulang Maka Y sama dengan C nya ini Diganti Min 3 Karena hasilnya Berhitungan min 3 Sudah selesai Nomor 3 Ya Sebenarnya teori integralnya ada disini Ini kan teori integral D Y per D X Ini kan turunan Gradien ya Kemudian kalau diintegralkan Maka menjadi Y C nya 3 C nya 3 C C Apa-apa salah hitung 2 3 Oh iya Ini 3 Sudah tak ganti ya Kemarin ya Terima kasih Mbak B, B B B B B Ini 3 Eh Ini positif Set Tiga kan Betul tiga kan Eh Oh ya kan aku yang salah lagi Tidak ini tiga Ini min tiga Ini kan 27 Min 9 27 min 9 Eh 27 min 18 9 Ya kan ini kan 9 nih 27 min 18 9 nya ke sini Ini ke sini seret Min 9 kan jadinya Min 9 Plus 6 Min 3 Ya ini sudah tak setipo ini loh Sudah terletak di X Ini kan min 9 Jadi 6 Min 9 Ya kan C sama dengan Kan pengen dapet C sama dengan berapa Ya kan berarti Kalau ini kan hasilnya 6 Terus ini kan 9 6 sama dengan 9 plus C Kan Eh New nya mana Ini Tadi itu kan tulisannya gini 6 Sama dengan 9 Plus C Ya kan Ya kan Berarti saya pengen dapet C nya Maka 6 Min 9 Sama dengan C Berarti Min 3 Sama dengan C 9 9 Yang pindah ke kiri Oke Langsung dimasukkan Oh ya Wih Tidak apa-apa Tidak apa-apa Yang penting Benar Ada yang tanya kan Nomor 3 Tidak apa-apa Oke ya Saya lanjutkan Nomor 4 Tidak apa-apa Nomor 4 ini juga jarang keluar Jarang keluar Tapi tidak apa-apa Ini tetap kita pelajari Diketahui fungsi biaya Untuk memproduksi Q Unit barang Q Unit barang Q itu ya Tidak tahu Sejumlah unit barang Berapa Ini cuma Permisalan Permisalan Unit barang Adalah C Sama dengan Sama dengan Fungsi Q Biaya marginal Didefinisikan Sebagai MC Sama dengan DC Per D Q Berarti Turunan dari C Fungsi biaya Marginal Untuk memproduksi Q Unit barang Diremuskan dengan MC Sama dengan N6 Q Plus 7 Dalam puluhan ribu Saya ingatkan Ini dalam Puluhan ribu Dalam puluhan Ribu Diketahui Untuk memproduksi 2 unit barang Diperlukan harga Diperlukan biaya Rp 380.000 Tentukan fungsi Biaya totalnya Berapa biaya totalnya Diperlukan Terpuluhan Barang Kalau bingung ini Bisa dibaca Soal UTS kemarin Ini jawabannya Nah Tadi kan diketahui Bahwa Ini loh Ya ini MC 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 Sama dengan DC Per D Q DC per D Q Nah ini Juga Dirungkan fungsi Biaya marginal Sampai risiko Unit barang Dirungkan dengan MC Sama dengan 6 Q Plus 7 Berarti DC per D Q Sama dengan 6 Q Plus 7 Iya gak Ini kan sama-sama MC kan Sama-sama MC Maka DC per D Q Sama dengan 6 Q Plus 7 Saya tulis disini DC per D Q Sama dengan 6 Q Plus 7 Betul kan Kalau saya Pengen dapat D C Q Integral Dari ini Maka harus Mengintegralkan Ini Saya integralkan 6 Q Plus 7 D Q Diintegralkan 6 Jadi 6 per 2 Q Q Plus 7 Q Normal Kayak tadi Hasilnya 3 Q Q Plus 7 Q Plus K Kasus ini Bukan X Diperlukan Biaya 380.000 2 unit Barang Q Dikanti 2 Q Ini jumlah Barang Maka Hasilnya 380.000 Dalam Satuan Kenapa Saya tulis 38 Karena Karena Untuk MC Ini 6 Q Plus 7 Ini Dalam Satuan Puluhan Ribu Maka 380.000 Sedang Dalam Puluhan Ribu Berarti Puluhan Ribunya Dihabus Jadi Tinggal 38 Maka 2 unit Barang 380.000 Atau 38 Maka Dimasukkan 38 Sama Dengan Ini Kan 4 Ini Sama Nomor 3 Tadi Nomor 4 Ini Sama Nomor 3 Cuma Soalnya Cerita Soalnya Cerita Oke Nah Ini 3 Q Ini Diganti 2 Pancing 2 Plus 7 Kalikan 2 Plus K Dihitung Biasa Ketemu K 12 Yang K 12 Ya Udah Dimasukkan Lagi Kesini Ketemu Persamaan Ini Kalau Tadi Nomor 3 Itu Cuma Sampai Sini Selesai Nah Tapi Ada Soal Disini Berapa Bia total Yang diperlukan Untuk Produksi 5 Barang Karena Pengen Dapat 5 Barang Maka C 5 Q Diganti 5 Katemu 122 Atau Kalau Dihitung Karena Dalam Satuan Pulau Ribu Maka 122 0 0 0 0 1 Juta 220 Ribu Kan Dalam Pulau Ribu Tadi Oke Nomor Tiga Itu Dari Sini Sampai Ini Kotak Kedua Ini Nomor Tiga Tadi Yang Barusan Dibahas Nah Untuk Nomor Empat Ini Soal Cerita Ditambah Ini Gitu Oke Coba Dicerna Pelan Pelan Ya Apa Perintahnya Kan Ya Semoga tetap ingat lho mbak Makanya saya review ini Ini apalagi yang semester 1, 2, 3, 4 Pasti lupa semua ini Kelas 1, kelas 2 Pelajarannya 4 ini sama kayak Nomor 3, cuman 4 ini soal cerita Dan ditambah ini Kalau 5 barang Berapa, kalau nomor 3 tadi cuman sampai ini Oh iya Santai, santai Nanti saya kasih contoh lagi Ada pertanyaan gak nomor 4? Ini jarang keluar di UNAS Seperti ini, karena soal cerita Dan itu butuh waktu Untuk membaca Hampir jarang keluar Tapi bisa jadi keluar Kalau keluar pun kan gampang kerjakan Gak susah gitu loh Simple Oke, saya lanjut ya Nomor 5 Nomor 5 Ah, integral substitusi Ayo, ingat gak ini Integral substitusi Apa itu pak? Integral substitusi Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Oke, nomor lima. Ini nomor lima ini adalah soal yang paling favorit di UNAS. Paling favorit di UNAS itu dalam arti paling sering keluar ini integral substitusi. Sebenarnya saya ada satu lagi integral substitusi, tapi yang trigonometri, yang sin, cos, tangan itu. Tapi saya tidak ajarkan, bukan tidak ajarkan, nanti aja pas review-review ya, drilling UNAS itu. Karena kalau saya kasih sekarang juga, pasti nanti lupa. Dan itu pasti berat. Mengingatnya banyak rumusnya. Sin, cos, cos, tangan itu loh. Kan ada dua sin, min, apa itu, dan lain sebagainya gitu. Jadi saya tidak keluarkan di sini. Oke, integral substitusi. Ini swimpel dan harus bisa. Apa yang dimaksud integral substitusi? Ya, pusing. Gurunya juga pusing sebenarnya. Tidak, Wiss. Tidak usah, Mbak. Tidak apa-apa, itu diabaikan aja. Itu butuh mengingat yang tajam, tuh. Rumusnya buahnya, arsin, cos, tahun. Oke, integral substitusi ini gampang sekali. Jadi, yang dimaksud substitusi itu kan kayak pemain bola ya. Pemain bola itu substitusi adalah pergantian. Diganti. Substitusi artinya diganti, substitusi. Pelengkap substitusi ya. Kalau saya punya integral 2x plus 10 pangkat 3 dx. Cara ngerjakannya gimana? Sama pakai tadi. Tadi kan 2x gini ya. Kalau yang kuadrat. Plus 10 gini. Terus dikali gini kan. 2x plus 10. Yang gini tuh, kalau tadi kan kuadrat ya. Kalau kuadrat cuma 2 kali. Berhubung ini pangkat 3, maka 3 kali. Kalau kuadratnya cuma ini kali ini. Ini tidak ada. Yang ini tidak ada. Ya kan? Ini kali ini bisa dihitung. Tapi kalau 3 gini apa? Susah kan? Apalagi kalau 4, 5, dan seterusnya. Enggak susah, enggak bisa. Maka, dalam matematika bisa digunakan rumus integral substitusi. Ini lebih gampang. Simpel. Tidak perlu mengalihkan satu persatu seperti ini. Integral 2x plus 10 pangkat 3. Bagaimana itu caranya mengerjakan ya? Integral 2x plus 10 pangkat 3 dx. Saya misalkan. Ini saya misalkan menjadi V. 2x plus 10 saya misalkan jadi V. V atau A juga boleh. Mau dimisalkan A atau misalkan B. Siapapun itu boleh. U ya. Kemarin U ya. Di buku U. U atau V. Mau dikasih namanya sendiri. Misal, Mbak Wiwi. Sama dengan 2x plus 10 ya. Boleh. Enggak apa-apa. Saya tidak suka gitu ya. Ini saya misalkan V atau U. Jadi, saya misalkan ini 2x plus 10. Langkah dv per dx. Ya, turunannya sama dengan 2. 2x plus 10 diturunkan kan 2. Masih ingat diturunkan ya apa? Diturunkan itu kebalikan integral. Iya, iya sih. Kalau diturunkan itu, kalau ada konstanta. Ini kan 10 ini konstanta ya. Angkatok. Angkatok. Enggak ada. Enggak ada X-nya. Enggak ada apa-apanya. Angkatok. Berarti hilang. Kalau ada 2x. X-nya cuma pangkat 1. Maka X-nya hilang. Sudah. Tinggal konstantanya aja. Tinggal angkanya aja. 2. Maka, V kalau diturunkan menjadi dv per dx. Adalah 2. Oke. Adalah 2. Nah. X-nya pangkat 3. Yang mana, Mbak? Oh, ini. X-nya pangkat 3. Ya, enak apa-apa. Dihitung aja. Tetap seperti ini. Kalau diturunkan berarti... Ya, tinggal diturunkan. Misalnya X-nya pangkat 3. Ini 2x pangkat 3 ya. 3. Kalau diturunkan kan berarti 3 kali 2. 6. Berarti 6x kuadrat ya. 6x kuadrat plus 10. Eh, 6x kuadrat. 6. Sorry. 6x. Kalau gini loh. Kalau 2x kuadrat gini misalnya. Kuadrat ya. Plus 10. Angkanya yang jadinya. Aduh. Bikinnya more. 4. X. Ya, yang 4x yang ditulis. Ini yang 4x. Seperti itu. Tapi jarang tiba itu. Mastinya satu. Yang keluar. Oke. Ini siapa yang. Tanya ini. Mbak Santi. Pak, caranya hari setengah gimana? Setengah yang mana, Mbak? Ini, lah. Oh, saya belum. Saya belum sampai situ. Sebentar. Ini kan saya misalkan jadi V. Ya kan? Saya misalkan jadi V. Maka, integral V pangkat 3. Ya, itu. Tadi kan saya misalkan V. Maka, integral V pangkat 3. Nah. Tadi V saya turunkan DV per DX. Ya kan? Sama dengan 2. Ya kan? DV per DX sama dengan 2. Nah. DX pindah ke sini. Ini. Eh, mana ini? Ini sama ini. Ini tuker-tukeran. Ini ke sini. Ini ke sini. Maka, DX sama dengan DV per 2. Oh, iya. Mbak Wiwi. Saya pasti diindu. Ya, ini paham ya. Jadi, V diturunkan kan DV per DX. Ini diturunkan jadi 2. Maka, ini tuker tempat. DV per 2 sama dengan DX. DV per DX sama dengan... DV per 2 sama dengan DX, ya. Nah. Ini tadi dimisalkan V. Maka, V pangkat 3. DX ini. Sama dengan DV per 2. DV per 2. Jadi, V pangkat 3. DV per 2. Nah. DV ini nanti saya pengen... Tetap DV. Jangan ada per 2 atau pangkat DV dan sebagainya. Lagi. DV per 2 ini kan sama dengan... Setengah kali DV. Ya kan? Ini kalau... Setengah... DV per 2 ini sama dengan setengah DV. Maka, setengahnya ini saya keluarkan. Ini setengah... Saya keluarkan. Jadi, setengahnya di luar. Aslinya kan di bawahnya DV. Ya kan? Coba dilihat kiri dan kanan. Ini badannya apa? Badannya ini. Semula ada di sini posisinya. Saya keluarkan. Jadi di luar. Karena ini suatu konstanta. Kan aturannya... Kalau integral kemarin kan? Suatu konstanta boleh dikeluarkan dari integral. Jadi tidak perlu diikutkan untuk diintegralkan. Ya. Jadi setengah integral V pangkat 3 DV. Ini yang menjawab Mbak Santi tadi ya. Kemudian... V pangkat 3 diintegralkan jadi... Seperempat V pangkat 4. Ini kan 1, 1 dibagi 4. 3 plus 1 kan 4 ya. Jadi 1 per 4 V pangkat 4. Plus C. Plus C. Maka... Setengah digalikan 1 per 4. 1 per 8. V pangkat 4. Plus C. Ya. 1 per 8 dikali V pangkat 4. V itu apa tadi ya? Dibalikan lagi. V itu adalah 2X plus 10. Ini ya. V sama dengan 2X plus 10. Yaudah. V-nya ini saya ubah lagi. 2X plus 10 pangkat 4. Ya. Plus C. Jadilah jawabannya ini. Oh gampang kan? Kita tidak perlu mengalirkan satu-satu. Seperti tadi. Seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Nah. Tipe-tipe seperti inilah yang sering keluar di UNAS. Ini harus bisa. Drill UNAS saya akan... Eh, drill. Ya. Drill UNAS nanti kalau saya masih sempat membahas kelas 3 yang ini. Saya kasih soal-soal untuk yang ini. Yang tipe-tipe substitusi ini. Ini paling banyak keluar. Oke. Ada yang ditanyakan? Oh. Udah 41 ini. 2241. Lebih 11 menit. Gampang saya masih di sini. Oh. Kasih contoh. C, 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 c. Ini nih. Oh ini nih. Ada ini. Kembali lagi. Oke. Tentukan integral 3x plus 7. 3x plus 7. Tadi kan 2x ya. Sekarang 3x plus 7 pangkat 5 dx. Bawa ke bentuk A dan sebagainya itu ya. Maka, saya misalkan 3x plus 7 adalah V. Ya kan? Kan ini pengen dibawa bentuk V, D, V kan? V, D, V. Maka, ini, saya misalkan menjadi V. V sama dengan 3x plus 7 ini. Ini 7. Sorry. 7. 7 ya. Ini bukan 5 ya. 7. Maka, D, V per D, X ya. Diturunkan ya. V diturunkan jadi D, V per D, X. 3x plus 7 diturunkan jadi 3. Ya kan? Jadi 3. Maka, D, V per 3. Ini tukar tempat ya. 3 sama D, X. D, V per 3 sama dengan D, X. Dari pengkatnya 5. Oh, ini 7, mbak. Sorry. Tak tulis lagi ya. Ini 7. Ini kesalahan tipu. 7 ini. Oke ya. Lanjut. Maka, D, X sama dengan D, V per 3 ya. Ditukar tempat gini ya. Nah. Ini tadi bentuk awalnya. Saya misalkan, 3x plus 7-nya V. Jadi, V pangkat 5 ya. Kemudian, D, X tadi kan? Ini. D, V per 3. D, V per 3. Maka, ini ada per 3-nya kan? Nah, ini per 3-nya bisa dikeluarkan. Tidak usah diintegralkan. Jadi, sepertiga-nya di luar. Sepertiga integral V pangkat pangkat 5, D, V. Ya kan? Ya sudah. Sudah ketemu V, D, V diintegralkan. Maka, kalau, ini 1 kan? 1 per 5 plus 1, 6 ya. Ini, 6 ya. Seperti 6. V pangkat 6 per 6. Plus C. Nah, ini sepertiga dikali sepert 6. Ini sepert 6 ya. Seperti 18. V-nya, V pangkat 6, V-nya diganti lagi. 3X plus 7. Ya, V-nya diganti lagi. Jadi, pangkat 6. Oke? Ya sudah, ini jawaban terakhirnya. tipe-tipe soalnya seperti ini. mau contoh soal lagi? Oh, ini sama. Ini tipe-tipe tadi, sama. Nah, kalau tadi, pangkat ya. Kalau tadi itu kan pangkat. Gimana tadi? Pangkat 5 ya. Kalau sekarang akar. Apa yang dalam kurung masih sama? Dalam kurung. Oh, ya. Ini kan dimisalkan, Mbak siapa tadi? Mbak Ayu ya. Ini kan saya misalkan yang dalam kurung ini V atau U. Ya nanti pas diintegralkan kan masih bentuk V dan U. Nanti dibalikin lagi gitu. Sebenarnya yang diintegralkan itu V-nya atau U-nya. Nah, ini, aduh. Karena ini integral, eh integral, karena ini akar, maka sama teorinya, teorinya yang dalam kurung ini, kan kita pengen membentuk dalam V, D, V, bentuk V, D, V. Atau U, D, U. Ini kan bentuknya, ini, D, X ya. Maka ini saya misalkan jadi V atau bentuk U. Maka V-nya 3X plus 6. D, V per D, X-nya adalah 3. Maka D, X sama dengan D, V per 3. Nah, akar, jadi akar V kan. Ini saya misalkan V. V, kalau akar ini kan jadi pangkat setengah. Ini jadi pangkat setengah. Intinya sama aja. Tadi kan pangkat 5, sekarang karena akar, akarnya jadi pangkat setengah. Akar itu pangkat setengah. Ya sudah, tinggal diteruskan kayak tadi. V pangkat setengah, D, V per 3. DX-nya dirubah jadi D, V per 3. Ya kan? V setengah, D, V per 3. Sepertiganya dikeluarkan V setengah, D, V. V setengah, D, V diintegralkan. Setengah kalau diintegralkan berapa? Satu per, satu per dua. Berarti dua per, satu per satu per dua, dua per satu ya. Gini, saya tulis. Integral, V pangkat setengah, sama dengan, aduh. Ini satu kan, berarti, satu per, dua per dua, tiga per dua ya. Tiga per dua. V, tiga per dua. Gini ya, sama dengan, dua per tiga. V pangkat tiga per dua. Dua per tiga, V pangkat tiga per dua. Integral, D, V setengah ini ya. Maka, dua per tiga, dikalikan, sepertiga. Dua per sembilan. V pangkat tiga per dua. V-nya diganti lagi, ke bentuk asal. Tiga X plus enam. Nih, jadi, ini hasilnya. Ini kalau mau dijabarkan lagi. Tapi rasa-rasanya, kalau ujian itu, cuma sampai ini. Ini pasti ada di pilihan ini. Gini. Sebenarnya ini sama kayak soal yang tadi. Cuma ini akan. Ya, ada yang mana ya, Mbak Wiwi? Sepertiga kali dua per tiga, Mbak. Bukan tiga per dua. Sepertiga dikali dua per tiga. Ini kan dua per tiga, bukan tiga per dua. Ini tuh, seperti mana tadi? Ini kan. Sepertiga car V setengah Dv. Ini loh. Saya tuliskan. Ini mana yang. Ini ya. kalau saya punya sepertiga, ini integral V pangkat setengah, ini ya. Maka, sepertiganya tetap kan? nah integralnya ini, ini kan satu V-nya. Berarti, satu per setengah ditambah satu. Ya kan? V pangkat setengah ditambah ditambah satu. Ya kan? Pangkat setengah ini tetap sepertiga. Kemudian ini, sepert dua per dua. tiga per dua. Ini kan? V pangkat tiga per dua, ya. nah, dari sini, maka per tiga, satu dibagi tiga per dua, maka dua per tiga. V pangkat tiga per dua. kali ini, maka dua per sembilan. dua per sembilan. V pangkat tiga per dua. tiga per tiga per tiga per mencanyakan. Sama nomor satu Saya lihat lagi Saya punya bendara soal lagi Oh ada Ya ini sebenarnya saya review yang kemarin Ini pasti ada kalau mamanya buka Di youtube ya Di youtube bab yang kemarin Bab integral Ini saya pasti ada ini Pembahasan soal Ya Hari ini Intinya ini saya sudah bahas UTS Integral Yang di mana Ini review bab integral Insya Allah Nanti Saya akan upload UAS Saya upload UAS Ini Sebentar Nomor berapa Ini tambah Atau yang sebelumnya Ya Jadi nanti saya akan upload soal UAS Dikumpulkan hari Dikumpulkan hari Deadline-nya hari Minggu Dikumpulkan hari Minggu Ya tanggal 14 Deadline-nya tanggal 14 Saya kasih malam Jam 9 malam Minggu jam 9 malam Ini nanti saya upload Karena ini adalah kelas terakhir Untuk pertemuan Regular Pertemuan normal Semester 6 Nanti ada drill Oke Adakah pertanyaan Kalau tidak ada Kelasnya akan saya akhiri Disini Terima kasih Sudah hadir UASnya bapak-bapak Semua mbak Semua semester Eh UASnya itu Semester Semester 6 Ini semester 5 ya Ini saya bahas Nggak ya di UAS Nanti ada mbak UASnya loh Take home UASnya bawa pulang kok Tenang aja Nanti mbak-mbaknya Nyari di buku-buku ya Intinya saya pengen Review aja Di UAS itu Biar ingat Untuk bahas soal UAN Loh ini soal UAN Semua mbak Saya bahas ini Ini soal UAN Semua Dari kemarin saya Matrix Terus program Linear Dan semuanya itu Soal UAN ya Termasuk ini juga Nah nanti Drill Drill UAS Itu nanti Nunggu jadwal dari Pengurus ya Nunggu jadwal dari Pengurus Untuk pertemuan-pertemuan Berikutnya Gitu Oke ada lagi Yang kelas 1 Sampai kelas 2 Sudah lebih bahaya Nanti saya nunggu jadwal Dari pengurus Itu mbak Untuk pertemuan berikutnya Ditunggu saja Katanya sih Maret Setelah saya Menyetorkan Semua nilai Sang UAS Dan Kawan-kawannya Oke Yang merasa Belum mengumpulkan tugas Terakhir itu Tugas 6 Kalau gak salah Saya masih ingat Terakhir tugas 6 Yang belum mengumpulkan tugas Maka mohon Segera digumpulkan tugasnya Seperti itu Ya Ya saya Mau cuman ngomong Yang belum merasa Terakhir tugas 6 Sudah Berapa minggu yang lalu ya 2 minggu Ya Benar-benar Sudah saya bahas sih sebenarnya Ya gak apa-apa Nilainya kan Daripada Tidak kosong Mending saya kasih nilai Sekali lagi Jangan pentingkan nilai Pentingkan bisa Ya tau Yang UNAS nanti loh Saya gak ikut UNAS UNAS mamanya Oke Ada lagi yang ditanyakan Ini kelasnya tinggal 2 menit Kalau gak ada Saya akhiri disini Nombong belum tutup loh Mungkin ada request Mbak-mbaknya Pak Apa-apa-apa gitu loh Ya Mbak Riri Terima kasih sama-sama Salah Salah Tidak Oke Siap Mbak Siap Mbak Nanti habis UAS ya Saya kasih drill Soal UNAS ya Saya ambil nilai dulu Buat UASnya Oke Ya kalau gak ada Terima kasih Kelasnya mau tutup ini Tinggal 3 detik Terima kasih Sudah datang hari ini Sudah menyebabkan waktu Semoga Tetap ingat Tetap bermanfaat ilmunya Sampai kapanpun Ya selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati